Intro Melengkapi perayaan Idul Adha 1439 Hijriah 2018 Masehi Kepolisian Resort Polres Tidore Kepulauan mendebar sejumlah hewan kurban ke sejumlah kelurahan di kota Tidore Kepulauan Bertempat di Mapolres Tidore Kepulauan, Senin 20 Agustus 2018 Penyerahan hewan kurban dilakukan langsung oleh Kapolres Tidore Kepulauan AKBP Dolly Heriadi SIK MSI Bersama Wakapolres Tidore Kompol Anitarat Nayulianto SIK Serta didampingi Kasubak Humas Polres Tidore Ibtu Jamal Salim SH Kelurahan yang mendapatkan bantuan hewan kurban dari Polres Tidore Di antaranya Kelurahan Tomagoba, Kelurahan Gubu Kusuma, Kelurahan Sirongo Volaraha, dan Kelurahan Jaya Kapolres Tidore seusai memberikan bantuan kurban, mengatakan bahwa hewan kurban ini diberikan kepada kelurahan yang belum mendapatkan bantuan hewan kurban sama sekali Sehingga diberikan hewan kurban oleh Polres Tidore Kepulauan Baik kami Polres Tidore memberikan bantuan 7 ekor sapi yang nantinya akan kita berikan bantuan kepada 4 kelurahan dan sebagian kepada PHBI Yang nantinya dipergunakan untuk bantuan hewan kurban yang nantinya akan dibagikan kepada para fakir miskin Di Polres ada sebanyak 3 ekor, yang kita bagikan kepada 4 kelurahan ada sebanyak 4 ekor Jadi seluruhannya ada 7 ekor Di antaranya Kelurahan Sirongo Volara, kemudian Kelurahan Gubu Kusuma, Kelurahan Jaya, dan yang terakhir Kelurahan Tomagoba Jadi sumbangan dari Polres Tidore ada yang berupa satu dari sumbangan dari anggota Polres Tidore Berterima kasih karena telah mendapat bantuan dari Polres Kami dari Kelurahan Sirongo Volara mengucapkan terima kasih banyak Karena baru tahun kali ini dari Kelurahan Sirongo Volara mendapatkan bantuan sapi dari Polres Tidore Belum pernah, sebelumnya belum pernah Mudah-mudahan ada bantuan ini, ke depannya sering mendapat bantuan seperti ini Selaku Ketua Pengadilan Negeri Soasio Kami ucapkan Selamat Merayakan Hari Raya Idul Adha 1439 Hijriah